Secara umum, grease system atau autolope system itu kurang lebih sama ya. Ada injektor, pastinya dia milih titik yang restriksinya atau hambatannya ringan atau lemah atau tidak ada hambatan sama sekali. Dan dia bakal fokus ke situ dan titik-titik yang lain bakal terabaikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam bagi penonton Yudia Danto Channel dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya doakan selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini saya bikin video sedikit menjelaskan tentang autolope system ya. Jadi ini sistem yang sangat umum dan banyak dipakai di semua produk ya. Jadi beberapa merek ya, itu walaupun itu opsional, ya ada yang opsional, ada yang bawa di sini. Tapi hampir semua unit-unit, apalagi unit big ya, unit besar, itu sangat lumrah dan pasti dilengkapi dengan sistem yang satu ini ya, autolope system. Atau sistem pelumasan secara otomatis ya, kurang lebih seperti ini. Baik, kita awali dengan definisi dan fungsi daripada autolubrication system ya, atau autolope system. Jadi sistem ini adalah bagian dari sistem lubrikasi atau pelumasan yang pada umumnya bekerja secara otomatis ya. Namanya juga auto ya, yang otomatis lubricating ya, atau lubrication berdasarkan dari setting jumlah, jumlah maupun kuantitas ya, dari grease dan setting interval ya waktunya, yang sudah ditemukan dan untuk melakukan lubrikasi pada titik poin yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, itu definisinya, fungsinya adalah untuk melumasi komponen pastinya yang bergerak seperti pin, pin terhadap busing, swing bearing, ya, dan lain-lain. Sehingga dapat mengurangi friction atau gesekan dan juga keawasan komponen yang bergerak. Itu definisi dan fungsinya. Selanjutnya adalah benefit atau manfaat penggunaan autolope system atau sistem lubrikasi secara otomatis ya. Pertama, dari segi keamanan, jadi autolope system membantu memudahkan dengan tanpa harus ke area-area mesin yang sulit dijangkau, karena keselamatan pekerja itu faktor utama, menjadi pertimbangan utama. Kedua, dari segi efisiensi, autolope system menyalurkan pelumas saat mesin beroperasi, sehingga Anda atau kita tidak perlu menghentikan pekerjaan hanya untuk pelumasan, ya. Dengan kata lain, downtime unit atau breakdown unit akan lebih sedikit lagi karena grease manual sudah tidak ada lagi. Pasti dipangkas lagi, tidak ada lagi downtime akibat grease manual. Itu kedua. Ketiga, ukuran yang tepat ya, ukuran yang pas gitu. Tidak ada pelumasan yang berlebihan, tidak ada pelumasan yang kurang karena kita sudah setting ya, sesuai dengan kebutuhannya. Berarti tidak akan ada terlalu banyak tumpahan dan kebocoran pelumasan sekitar area mesin selain itu juga akan terlihat lebih bersih dan terhindar dari bahaya terpleset dan ya terjatuh gitu lah ya, yang disebabkan tumpahan grease atau pelumasan gitu. Itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, pelumasan yang lebih baik karena grease akan diseluruhkan dalam jumlah yang pas dan terukur dalam interval waktu yang sesuai settingan. Ya, artinya waktunya jumlahnya itu lebih presisi dan tepat ya, sesuai dengan settingan kita gitu. Kemudian yang kelima, meningkatkan produktivitas secara keseluruhan ya, jadi produktivitas secara keseluruhan. Menghasilkan peningkatan ketersediaan alat berat dan mengurangi downtime karena kerusakan atau maintenance ya. Itu yang kelima. Ke enam, lifetime komponen lebih panjang. Ini yang pastinya diharapkan ya. Jadi karena titik-titik area mesin Anda dilumah secara konsisten, ya konsisten, maka komponen secara umum akan lebih terawat ya. Enam, kurang lebih ada enam. Apa namanya? Manfaat penggunaan daripada autolope system. Oke, disini ada gambar sederhana atau sirkuit sederhana dari sistem autolope ya, autolubrication ya. Nah, disini ada grease tank, kemudian ada pumpanya, ada grease pumpnya, ya kemudian ada safety valvenya, ada injektornya, ada fan valvenya, kemudian ada beberapa sensor dan switch ya, termasuk level sensor, pilot pressure sensor, dan grease pressure sensor. Ini untuk liber ya, grease-nya liber itu karena grease-nya itu lengkap. Ada controller-nya, ada grease level sensor-nya, ada sensor sendiri untuk switch, untuk full message-nya, ada pilot pressure sensor itu lengkap. Kalau di, di, apa namanya, di liber gitu. Terus, tapi secara umum ya sama gitu, cara kerjanya dan komponen-komponen secara umum sama. Jadi kalau misalkan kita tahu basic daripada autolope system, kita mempelajari liber itu ya, menurut saya tidak perlu waktu yang lama gitu, cuma ada sedikit, apa namanya ya, adaptasi lah gitu. Perihal nama komponennya, karena ada beberapa penamaan komponen yang berbeda, sedikit berbeda gitu. Kita awali dari sini, dari grease tank ya, jadi ini grease tank, grease tank terhubung langsung dengan pompa gitu, jadi pompa langsung menghisap grease yang ada di tangki, karena pompa ini banyak tipenya ya, ada yang, apa namanya, rotary, ada yang reciprocating gitu ya, naik turun-naik turun, ya kurang lebih seperti itu ya. Dan di drive oleh beberapa, ada dua lah secara umumnya, ada menggunakan, ada tiga sorry, ada yang menggunakan oli, ada yang menggunakan angin, ada yang menggunakan sistem elektrik gitu ya. Ini saya contohkan penggunaan pilot oil pressure ya, menggunakan oli pilot, oli biasanya ada pompa sendiri, atau biasanya ada ngambil dari sistem unit itu gitu ya, diambil sistem pilotnya, atau sistem yang lain, nanti ada reducing valve-nya lagi gitu. Ini dari sini ya, pilot oil pressure ya, terhubung dengan solenoid, shut off, solenoid on-offnya lah ya. Ini di-on-kan oleh, atau digerakkan, atau diaktifkan oleh grease controller gitu, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian, pilot oli dikirim ke van valve untuk stop, ya ini kan normalnya terhubung dengan tangki, jadi grease line dari injektor atau output daripada pompa ini terhubung dengan tangki ya, ini terhubung dengan tangki, jadi tugasnya van valve adalah menutup ya, menutup aliran yang menuju ke tangki dari sistem ya, gitu ya, ini kalau misalkan ada pressure dari sini, di blok gitu ya. Kemudian satu sisi dia menggerakkan pompa untuk menghisap dan mensupply, ya mendistribusikan grease ya, menuju ke injektor ya. Setelah itu injektor ya, bekerja setelah settingan berapa kuantitas yang akan kita atur gitu, karena kuantitasnya bisa di, di apa ya, di, di, di atur melalui injektor ya, berapa, berapa panjang dia keluarkan grease ya, itu bisa kita setting lewat injektor. Kemudian dari injektor ya, dikirimkan, langsung dikirimkan ke titik-titik yang ingin kita lumasi ya, yang terhubung dengan injektor misalkan ya, injektor ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, injektor 1 dan 2 dihubungkan dengan boom foot ya, nomor 3 dihubungkan dengan bucket, kemudian nomor 4-nya dihubungkan dengan arm gitu. Kemudian di sini ada komponen-komponen pendukung ya, ada sensor-sensor yang dipasang, ada pressure sensor, pressure sensor grease, ini sebagai, apa namanya ya, sebagai sensor yang langsung menginformasikan ke kontrol untuk stop ketika pressernya sudah tercapai, pressure maksimumnya sudah tercapai, pressure maksimumnya itu disetting di 210, jadi ketika dia membaca 210 bar, dia langsung memberi informasi ke kontrol, kontrol bertugas untuk stop kasih power ke selonet ini, ya jadi pilot pressure langsung stop, ya stop, ya ini stop juga, stop juga kan, ya pompa tidak bergerak, ini juga pindah lagi ruangannya, kemudian yang ada di sistem ini, ini kan ada grease yang terjebak, kemudian langsung di drain ke tangki, makanya kalau misalkan kita habis pompa beroperasi, ya kita lepas host ini, kita lepas, terus kita stop sistem ya, jadi ketika dia memompat langsung kita stop, pasti ada, apa namanya, grease yang nembak gitu ya, yang keluar, jadi grease sisa-sisa disini, yang bukan grease sisa ya, grease yang terjebak disini, akan langsung dibuang gitu ya, dibuang ke tangki, biasanya nyemprot dia, cas gitu, oke selanjutnya, apa aja komponen utama pada, auto loop system, ya, pertama, grease pump dan, grease tank, kemudian ada grease pressure switch, atau pressure sensornya, kemudian hidrolik van valve, ya ada dia hidrolik van valve, atau yang elektrik, memakai solenoid, kemudian injektor grease, selanjutnya ada progressive block, ini opsional, selanjutnya ada grease controller, pertama grease tank, berfungsi untuk menampung, ketersediaan pelumas grease, yang akan disalurkan ke injektor, grease gitu ya, kemudian grease pump, grease pump berfungsi untuk mengalirkan, pelumas grease, ke masing-masing injektor grease, melalui manifold grease ya, grease manifold, ini komponen-komponen pada grease pump, kemudian ada pressure switch ya, grease pressure switch, atau pressure sensor, berfungsi untuk deteksi tekanan grease, ketika sistem sedang bekerja, dan mengirimkan signal ke controller, atau modul grease ya, selanjutnya ada, nah ini hidrolik fan valve, hidrolik fan valve dalam kondisi normalnya, adalah open, artinya terhubung dengan tangki ya, dan sebaliknya ketika, ada suplai oli menuju fan valve, maka akan menutup jalur grease menuju ke tangki, selanjutnya injektor grease, berfungsi untuk menyalurkan grease, ke setiap sambungan, yang bergerak atau titik lubrikasi ya, dan kita bisa setting berapa jumlah grease, yang akan keluar daripada injektor ini ya, ini salah satu spesifikasinya, untuk adjustment injektor LM5 ya, maksimumnya ada di 5 cm kubik, kemudian ini untuk injektor SL1, maksimumnya 1,3 cm kubik ya, kemudian ada progressive block ya, progressive block ini berfungsi untuk memberikan pelumasan, secara terus menerus dan terukur, pada setiap titik pelumasan selama grease pump bekerja, dan berfungsi sebagai monitoring, ketika terjadi penyumbatan di setiap titik poin lubrikasi, dengan bantuan detektor, jadi yang menggunakan progressive block, biasanya dipasangi semacam proximity, yang tugasnya untuk membaca, kalau misalkan ada pelumasan di situ, kalau tidak ada pelumasan, artinya tidak ada pulse, kalau tidak ada pulse, akan memberikan informasi ke kontrol, dan kontrol akan memberi tahu operator, dalam bentuk error ya, error kalau misalkan di titik itu, tidak ada pelumasan, biasanya pulse-nya harus tercapai, untuk operasi normal gitu, oke, mungkin segitu dulu teman-teman semua, penjelasan, sederhana, singkat, dan sederhana ya, mengenai outlook system, semoga, ada manfaatnya, buat teman-teman semua, kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.